Kederaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 di Papua berjalan aman dan lancar. Dari segi keamanan, Kapolda Papua mengapresiasikan personilnya karena menjalankan tugas dengan baik mengamankan jalannya pemilu. Kapolda Papua Irjen Pol Martwani Sormin usai memimpin apel terakhirnya di Polda Papua menuturkan suatu kebanggaan baginya karena pemilihan umum tahun 2019 ini berjalan aman dan lancar tanpa ada korban jiwa meskipun ada insiden pembakaran kantor distrik di Kabupaten Tolikara. Kapolda Papua juga mengucapkan terima kasih kepada TNI yang tetap membackup penuh dalam mengamankan jalannya pemilu serta dukungan masyarakat di Papua. Penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan umum legislatif berjalan dengan baik meskipun di sana-sini ada kekurangan dalam hal distribusi logistik masih ada juga pembakaran tapi bukan berkaitan dengan langsung KPU tapi kantor distrik ada pengerusakan surat-surat diduga tetapi secara umum saya nyatakan berjalan dengan baik tidak ada korban jiwa itu suatu kebanggaan bagi saya sebagai Kapolda Papua penanggung jawab keamanan Ketika ditanya terkait penarikan pasukan dari Kabupaten ia menambahkan personilnya masih tetap berada di wilayah tugas mereka dan belum ada penarikan hingga proses pleno di Provinsi Papua dinyatakan selesai Dalam kesempatan itu Kapolda Papua juga berpamitan karena akan mengembang tugas di tempat barunya sebagai Asobs Kapolri dan kepemimpinannya akan dipenuhi oleh pejabat yang baru Korneria Mudumi, Ainews, Cepura melaporkan Pemirsa beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk dong pemirsa di rumah Ainews Papua akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!